Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa lagi dengan saya di channel Tobing Sempatan video kali ini kita kedatangan Motor Street ya Tahun 2020 kebawah Nah jadi kendala motor ini Kata yang punya motornya sudah pasang lampu proji ya Nah lampunya seperti ini Lampu proji 2,5 inci ya Nah mereknya Katanya seperti yang ada disini nih Mereknya hybrid ya Nah seperti ini lampunya Namun kendala motor ini katanya Tidak bisa POV ya Kata yang punya motornya makanya minta di Perbaiki di saya disini Nah sebelum video selanjutnya Saya ingatkan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Agar kita lebih semangat lagi Dan membuat konten-konten yang bermanfaat Yang sudah bergabung saya ucapkan Banyak-banyak terima kasih Dan yang belum bergabung silahkan bergabung Dan saya ucapkan juga banyak-banyak terima kasih Jangan lupa subscribe dan nonton ya Agar saya lebih semangat lagi Dan membuat konten-konten yang bermanfaat Oke lanjut ke tema Nah jadi disini Untuk motor ini Ketika lampunya dinyalakan Dia tidak bisa piu-piu ya Katanya pengen bisa piu-piu Nah disini kita akan coba dulu ya Kami kita hidupkan Kita kontakkan dulu Nah kita tes dulu ya Nanti untuk lampu devil dan ringnya memang udah bernyala Nanti untuk lampu Lampu utama nih Banyak lain ya Nah ini lampu utama nyala ya Nyalakan Tapi dia berkedip-kedip seperti ini Dan tidak bisa piu-piu juga ya Perhatikan disini Kita akan pijit Untuk lampu Piu-piu nya Kita pijit Tapi tidak berfungsi dia Ya Cuma gini doang Makanya disini Yang punya motor Minta diperbaiki ya Karena disini Cuma lampu utama nya doang Dia tidak bisa piu-piu Kita Kaparkan ya Untuk lampu Piu-piu nya Atau lampu jauh nya Dia tidak berfungsi ya Perhatikan disini Untuk lampunya Masih tetap disitu ya Tidak pindah ya Perhatikan Nih lampunya kita pijit Taklarnya Dia masih tetap disitu ya Tidak pindah-pindah Nah disini juga dia udah Pakai relay ya Ini Atau kabel relay Shade seperti ini Ini kabelnya juga udah dipotong-potong Nih bosku nih Aslinya Aslinya Yang aslinya Masih normal Padahal nyambung semua ya Ininya ada Dan yang ininya pun Masih ada ya Perhatikan disini Masih ada ya Kalau yang ini Ini udah diputus Untuk yang Kecilnya ini Untuk yang ininya juga Udah diputus ya Nggak ada ini Kemana Nggak tahu Untuk sambungannya Oke disini kita akan Coba perbaiki ya Nah pertama kita akan Melepaskan dulu Untuk Koper body depannya ya Kita akan Jalurkan Menggunakan Kabel Relay Shade ya Seperti ini ya Oke kita akan Lepaskan dulu aja Untuk body-body nya Nanti kita akan Terangkan ya Untuk cara pemasangan Kabel-kabelnya ya Agar bosku-bosku Bisa Paham Dan bisa dipelajari ya Nah perhatikan lagi nih Disini Menyala-menyala Cuman untuk lampu High beam nya Dia tidak nyala ya Kita cek lagi Sekali lagi Ini lampu utama Lampu jauh Masih tetap disitu ya Tidak berubah Tidak pindah ya Intinya tidak pindah Jadi tidak ada view-view nya Oke kita akan Pasang dulu Untuk kabel Relay Shade ini ya Oke kita akan Lepaskan dulu Untuk body Oper lampu depannya Oke bosku Kita matiin dulu Motornya ya Oke kita akan Lepaskan dulu Untuk melepaskan ini Harus melepaskan Ini dan ini ya Menggunakan Obeng aja ya Obeng Di sebelah Di sini Di sini Dan di bawah ya Di sebelah kanan Dan di bawah yang juga Ada ya Nah di sini juga ada Baunya Di sini Dan di sini nih Tama untuk yang Sebelah kanan Ini juga Kita juga harus melepaskan Ininya ya Nah kalau ini Baunya ada di sini Satu Disini satu Oke bosku Kita akan lepaskan dulu ya Untuk Oper lampu depannya Nah oke bosku Di sini untuk Oper lampu depannya Sudah kita lepaskan ya Ini Nah Ini Oper lampu depannya Seperti ini Setelah kita cek Jalur kabelnya Ternyata Untuk lampu Jauh dekatnya Disatui Seperti ini ya Nah ini Untuk lampu Jauh Lampu dekat Jadi dia disatuin Seperti ini Harusnya Tidak seperti ini ya Untuk pemasangannya Nanti kita akan Pergiakan Kita akan menggunakan Abel Relay set Seperti ini ya Agar bisa VU-VU Atau bisa Lampu jauhnya Bisa berfungsi Kita akan rapingkan dulu ya Untuk jauhnya Kabelnya Nah ini Belum ada Relaynya ya Atau belum ada Kabel Relay setnya Kita akan Pasang Untuk kabel Relaynya Yang seperti ini nih Kalau yang lagi normal Masih normal Seperti ini ya Kita akan pasang ya Nah penyedia ini Sudah Diputus-putusin Jalurnya Kita akan rapingkan aja Oke ya Jadi Masih pemasangan Tidak tahu Saya juga pasang Dimananya Sudah Pemasangan Seperti ini Makanya Lampu jauhnya Tidak bisa ya Oke kita akan rapingkan dulu Oke bosku Untuk relaynya Sudah kita pasang ya Di sini Untuk Relay Setnya Atau kabar Resetnya Kita pasang ya Nah Seperti ini Nah Kita terangkan sedikit Untuk jalur-jalurnya Nah disini Untuk lampu Dekatnya Nah kita ambil dulu Kita ambil dulu Relay yang lainnya Seperti ini Biar teman-teman paham ya Nah Nah Jadi disini Untuk lampu Lampu dekatnya Disini Yang warna putih ya Putih dan biru Ini untuk kita Masanya ya Nah disini Kita Masukkan Ke soket Atau ke kabel Lampu Jauh dekatnya ya Disini ya Ini soketnya disini Kita cabut dulu Nah ini kita cabut nih Yang Biru dan putih ya Biru dan putih tadinya disini ya Disini Ini untuk lampu Dekat Ini lampu jauh Nah ini kita cabut Ya ini ya Kita cabut Kita gantikan Yang di kabel Lila ini ya Ini yang warna Merah Sama merah Nah seperti ini nih Nah seperti ini Ini untuk Dekat Eh jauh Untuk Dekatnya ini Nah ini Dekatnya Ya Kita potong aja ini Kita masukin kesini Kita pakai pin soket Seperti ini ya Nah pin soket Seperti ini Lalu kita Masukkan Seperti ini Tinggal dikencat aja Kabelnya Nah Untuk masanya Ini masa dari Ini ya Nih masanya Ini nih Ini masanya ya Karena ini udah dipotong Yang ini Ini masanya Kita nyambungnya Kesini nih Bodi Motor ya Bisa juga Kita ngambil Dari kabel Masa disini ya Yaitu warna Hijau nih Yang warna hijau ya Untuk masanya Kalau mau ngambil Dari sini Untuk Kabel merah ini Ini nyambungnya Yang ada Sekiranya ini Kita nyambungnya Langsung ke Ke aki sini ya Nah perhatikan sini Kita sambung Seperti ini Karena disini ada Sekiranya Kita bisa masuk kesini Kita sambung Menggunakan kabel Warna hitam Seperti ini ya Nah nyambungnya Sini dia ke Aki ya Seperti ini Ya oke Nah untuk Piu-piu nya Atau lampu Jauhnya Nah Piu-piu nya ini ya Kita ngambilnya Dari Lampu jauh Seperti ini Nah ini Kita terangkan Disini sedikit Nah untuk Kabel disininya Nah ini Untuk kabel Ini balasnya ya Atau drivernya ya Ini Ini yang warna merah Dari Lampu Proji Seperti ini Nah Seperti ini ya Kabel merah ini Nyambungnya Ke lampu dekat Dan untuk Masanya Digabung aja Dengan yang lainnya ya Dan untuk Piu-piu nya Atau Untuk membuka Selenoid nya Disini Kabelnya dua ya Hitam Belak-balik Sama aja Kita sambungkan Ke lampu jauh ya Nah disini Kita sambungkan Ke lampu jauh Untuk lampu jauh Disini Warna kabelnya Warna biru ya Warna biru Untuk dekatnya Putih Nah ini untuk Piu-piu nya Kita nyambung Kesini Keluarnya kan Kesini ya Nih Kita terangkan sedikit Biar teman-teman Kalian paham Paham ya Nah nyambungnya kesini Nih Inti Nih Kayang Piu-piu Nih Kabel yang dua ini Yang satunya Muka masa Yang satu Ke lampu jauh ya Ke warna biru Nah sekarang kita akan coba ya Sabar Kita pasang dulu Nah kebetulan yang punya motor juga ada nih bosku disini nih lagi nunggu ini Kita pasang dulu ya Kita tes dulu Nah Tolong bos Di depan bos Nah kita Kontakkan Nah ini untuk Devinya Kita ngambil dari lampu senja ya Devinya Ringnya kita ngambil Dari lampu senja Kita gabungan aja Nah kita Tes ke atas Ini untuk lampu dekat ya Piu-piu Lampu jauh Nah Ini udah normal ya Sekarang Kalau tadi awal dia Cuma lampu dekat doang Ketika Lampu jauh Dipijit Tombolnya Dia tidak berubah ya Nah sekarang udah berubah Seperti ini Oke Nah disini juga kita pakai Kakar tambahan ya Seperti ini nih Bosku nih Biar bisa paskim ya Seperti ini Katikan disini Kita bijit Oke ya Mantap sekali nih Kita cabut dulu bosku Untuk perapian Tidak kita pidokan ya Sampai disini aja Video saya Mudah-mudahan Bermama Terguna Untuk teman-teman Dimana Yang sudah like Comment Terima kasih Jangan lupa di Share video saya Dan jangan lupa juga Tombol renceng Agar teman-teman Sekali mendapatkan Notifikasi Berita-berita terbaru Di seputar dunia otomatif Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Andai Sub indo by broth3rmax